Intro Hai kawan muda, welcome back with me Esri dalam Bisik Muda Bincang asik bareng Uni Muda So hari ini kita kedatangan para juara lagi kawan muda Karena kampus kita kan kampusnya para juara Jadi hari ini kita kedatangan juara 1 proposal terbaik Dan juga teman-teman juara 4 proposal pilihan Pada event bergensi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kita sambut bersama kakak-kakak Halo semuanya Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Tidak gugup? Tidak Aman? Aman Bisa perkenalan diri terlebih dahulu mulai dari kakaknya silahkan Oke perkenalkan nama saya Umumus Vika Program Studi Teknik Kimia semester 7 Fakultas Teknik Fakultas Teknik luar biasa Seanak teknik ini jangan ganggu-ganggu Selanjutnya silahkan kakak Perkenalkan nama saya Franklin Sahubroa Saya dari program Studi Teknik Kimia Teknik Kimia Kalau untuk sekarang semesternya sudah semester Tidak apa-apa jangan disebutkan kalau tidak yakin Tidak usah disebutkan Tidak apa-apa Kak Franklin dan Kak Vika Oke luar biasa Yang kemarin ini program yang diikuti itu programnya apa sih? Itu tentang apa sih programnya temanya? Boleh Kak Franklin dulu? Kalau untuk programnya sendiri ini kan program dari Bank Indonesia Untuk nama kegiatannya yaitu PAPEDANOMICS PAPEDANOMICS Kepanjangannya Pekan perekonomian daerah Wow oke Jadi gimana tuh? Untuk kegiatannya sendiri dia punya tema Yaitu untuk pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan Dan juga ekonomi inklusif dalam membangun Papua Emas 2045 Wow luar biasa Keren kita boleh kasih tepuk tangan Luar biasa PAPEDANOMICS Oke nah teman-teman dapat info ini dari siapa sih Mbak Vika? Boleh? Oke kalau info dari lomba ini sendiri itu Kami dapatkan dari dosennya kami Keprodi kami yaitu Ibu Nita Indriani Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada beliau Karena berkat beliau informasinya ke kami Sehingga sampai di tahap itu Oke luar biasa Jadi beliau kirimkan untuk link website-nya Nah kemudian diarahkan Untuk mengikuti kebetulan yang ikut pada saat itu Ada dua tim dari teknik kimia Berarti tema yang diikuti itu tentang berbeda-beda atau sama Kalau kakak berdua Kalau saya dan tim itu temannya tentang hirilisasi pangan berkelanjutan Wow Kalau Kak Franklin? Kalau dari tim kami, kami lebih ke jajanan Jajanan? Luar biasa karena saya lihat judulnya itu sangat menarik ya kawan muda Kalau judulnya Mbak Vika kemarin apa itu? Kalau kita yaitu nugget keladi Solusi hirilisasi pangan berkelanjutan berbasis kearifan lokal Wow kita kasih tepuk tangan Oh luar biasa nugget keladi Bahasanya kan nugget tuh ayam gitu ya Nah itu dia Yang menjadi ciri khasnya kan Dari judulnya kita ambil kearifan lokal Keladi ini kan sudah menjadi apa ya Lokalnya khususnya kalau di pekuas sendiri Makanya kita mau angkat Oh bagus nih kayaknya nugget keladi Kebetulan untuk idenya sendiri ini itu udah lama Itu sebenarnya mata kuliah kewirausahaan Nah idenya ini sudah ada sehingga dosennya ngarahin kita Boleh nih idenya kalian bisa diikutkan di lomba ini Wow luar biasa nugget keladi ide yang bagus Dan kita juga tidak pernah berpikir kebawah Keladi bisa dibuat nugget begitu Makanya itu sampai bisa dapat juara begitu Karena kebaruan itu ya luar biasa Kalau kakak Franklin gimana tuh? Kalau dari tim kami Kami punya judul untuk proposalnya yaitu Kebab Kebab Keripik batang pisang Jajanan kekinian yang bikin ketagihan Bukan yang ini ya Yang well-well itu Bukan yang divirai Kayak bonggol pisang terlupakan Oke berarti gimana tuh konsepnya Dari batang pisang Jadi kalau dari kami Tentunya kami juga melihat dari data yang ada Dari BPS Dimana kan untuk produksi pisang di daerah Popo Barat Keterumput terutama masih di kota Soron Yang keupatan itu lumayan banyak Terus dari mereka produksi pisang Batang pisang itu kan terbuang Jadi makanya kami mengangkat ide Untuk bikin batang pisang itu jadi keripik Keren keren waduh Saya juga tidak pernah terpikir dengan itu Batang pisang bisa diolah jadi keripik Luar biasa Nah selanjutnya Kalau itu kan ada proses seleksinya Begitu ya kakak Betul sekali Kalau dari Kak Vika sendiri Gimana tuh proses seleksinya Sampai bisa Kemarin berangkat ke Manukwari ya Iya betul Gimana tuh bisa diceritakan Oke kalau untuk proses seleksinya sendiri itu Pendaftarannya dari 20 Juni Sampai dengan 23 Agustus Nah pada saat itu Dapat infonya itu Sekitaran tanggal 27 Juli Nah kebetulan Saya harus diskusi dulu sama teman Kebetulan teman saya juga masih magang Nah jadi Kami daftarnya itu Karena daftar sekaligus Submit itunya ya Proposalnya Jadi kita harus buat proposal dulu Oke Nah untuk submitnya itu Kami ambil itu tanggal 22 Agustus Jadi sehari sebelum deadline Oke Tapi gimana tuh selama proses Proses pembuatan proposal Kalau untuk pembuatan proposalnya sendiri Mungkin tidak terlalu rumit ya Karena idenya sudah ada Tinggal dikembangin aja Sesuai dengan skema dari ketentuan proposalnya itu Oke berarti itu ada Kalau biasanya tuh kan ada program PPKM Kemudian PKM Itu ada dosen pendamping Atau pembimbing Ada dosen pembimbing Oh luar biasa Oke keren keren Kalau Kak Franklin gimana tuh Proses pembuatan proposal Kalau proses pembuatan proposal sendiri Kurang lebih sama Untuk dia punya tanggal yang untuk pendaftarannya Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Vika Mungkin waktu mau kita submit dia punya proposalnya Ya kurang lebih itu sudah amin satu Oh sudah deadline Oke tapi puji Tuhan bisa Oke luar biasa Berarti setelah disubmit Kemudian ada proses yang lain Atau bagaimana tuh Iya jadi setelah submit itu Kemudian untuk pengumumannya Tanggal 3 September 3 September Kebetulan malam itu Cek-cek IG gitu kan Ya cek-cek IG gitu Terus ada namanya kita nih Jadi yaudah kita infoin ke dosen pembimbingnya kita Nah diarahin lah Oh iya Gak nyangka juga sih sampai ke Manokwari Soalnya kita mikirnya itu Gak lihat detail itu Yang ada yang ternyata Bank Indonesia Papua Barat Papua Barat Kirain di Sorong sini Ternyata pas cek IGnya itu Sampai jumpa di Manokwari Yaudah Sampai jumpa di Manokwari Wah luar biasa Pas lihat gitu kan ada namanya gitu Pedigis finalis gitu Perasaannya itu gimana tuh Kak Franklin Nah perasaannya satu sisi itu Senang Senang Ada sisi yang lain Gimana di sisi yang lainnya Sisi yang lain itu mungkin karena Tidak menyangka saja Tidak menyangka Maksudnya dengan deadline yang Maksudnya kita kumpulnya kan hampir Dengan deadline Terus setelah itu Dapat hasil yang memuaskan Masuk dalam lima finalis Itu juga merupakan hal yang sangat luar biasa Wah luar biasa Kita boleh kasih tepuk tangan Untuk Kak Vika dan Kak Franklin Wah luar biasa Berarti ini Dia sistemnya itu Dia tingkat provinsi begitu ya Iya betul Baik Jadi ada finalis dari provinsi lain juga Atau cuma di provinsi Papua Barat Daya itu seperti apa itu Mbak Vika Oke kalau untuk kegiatan Papedonomics ini kan Ada dua ya Ada bisnis plan dengan KTI Oh bisnis plan Nah kalau untuk terhususnya Bisnis plan ini Terhusus yang ber KTP Papua Entah itu Papua Barat Papua Tengah Pokoknya yang masuk area Papua KTP-nya Tapi kalau untuk finalisnya sendiri Ada juga dari UNESA UNESA Iya Surabaya Universitas Negeri Surabaya Tapi KTP-nya kan KTP Papua Tapi orangnya udah lama tinggal di Surabaya Kalau dari Luar biasa Oke berarti bertanding melawan mereka Begitu Iya Oke jadi sistem Apa namanya Pas sampai di Manukwari itu ngapain saja sih Kapren kan mungkin boleh cerita duluan Oh ya Jadi pas sampai di Manukwari Hari pertama itu langsung kita Menuju ke hotel Untuk seterahat Nanti dia punya besoknya Tanggal 11 Itu baru kita presentasi Dan untuk presentasinya sendiri Karena Bank Indonesia kerjasama dengan UNIPA Iya Di Manukwari Jadi kita presentasinya di aula dari kampus UNIPA Unipa Iya Oke Jadi sistem presentasinya itu gimana tuh? Jadi untuk sistem presentasinya itu Kami diberikan waktu untuk mempresentasikan kurang lebih 10 menit 10 menit? Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab Wow Oke Dari Dewan Juri Itu waktunya 3 menit Setelah itu dari audiens Waktunya juga 3 menit Audiens Berarti ada yang nonton? Ada yang nonton Ada Beberapa orang yang nonton? Kurang lebih mungkin ada sesi kita Ratusan orang Ratusan orang? Wow Luar biasa Keren Kita bisa langsung ke tangan Ini ditonton oleh ratusan orang Kita yang kayak mau di kelas Presentasi di kelas Di tonton-tonton Tonton sendiri Kayak sudah gugup begitu Bagaimana itu? Kak Vika Silakan Oke Seperti yang dijelaskan tadi Untuk metode presentasinya itu Jadi Dikasih timer gitu Kurang lebih 10 menit Kemudian dari Dewan Juri Kan Dewan Juri nya ada 3 Kemudian Satu pertanyaan dari audiens Kalau untuk Jadi agak gugup juga sih sebenarnya Awalnya gugup Karena Kan biasanya kita sebagai Khususnya ya Saya sendiri Ini pertama kali presentasi Di depan banyak orang Biasanya kan Cuma presentasi di Depan kelas Untuk tugas Atau lihat Kakak tingkat seminar Begitu Nah ini presentasi Di depan mahasiswa Itu sekitaran Lima ratusan Wow Tempatannya KMO nya juga sih Yang lihat itu Yang nonton berapa Oh sekitar lima ratusan Ya tapi Saat udah tampil di depan Ya udah Bagaimana cara Nguasai panggung Terus kemudian Usahakan Gak terlihat gugup gitu Tidak terlihat gugup Berarti di hari-hari sebelumnya Ini latihan gak apa ini? Latihan Latihannya gimana tuh Kak Frank? Untuk latihannya sendiri Waktu kita setelah mendengar Dia punya hasil pengumuman Dari tanggal 3 Setelah itu Lewat mungkin 2 atau 3 hari Kami latihan dengan dosen bimbing-bimbing Untuk presentasinya Setelah itu Kami juga latihan secara pribadi Apalagi ketika kita tiba di Manokwari Badar tanggal 10 Itu dari pagi Tiba di hotel Di kamar itu Baca-baca kembali lagi Dia punya ini Terus coba untuk Latihan presentasi depan kaca Latihan presentasi depan kaca Itu metode yang paling ampul Oke luar biasa Kalau menurut kakak-kakak ini Kira-kira apa sih Yang membuat kakak-kakak itu bisa menang? Karena ini tidak tanggung-tanggung ya Kawan muda Ini langsung juara 1 proposal terbaik KPK dan kawan-kawan Dan juara 4 proposal pilihan Apa sih yang membuat kakak-kakak Teman-teman itu bisa Akhirnya mendapatkan posisi itu Mungkin kak Finkan silahkan Mungkin kalau dari kami sendiri itu Cara ini sih Meyakinkan ke audiens Juri Kalau bahwasannya Bisnis yang kami Rencanakan ini Akan memang betul-betul bisa Kedepannya Apalagi judulnya kami itu Terkait Apa ya Bahan lokal Kemudian berkelanjutan Jadi Seperti yang dilihat Kalau di Papua itu Keladi sendiri itu Banyak Lumayan banyak ya Nah kemudian Bagaimana caranya Inovasinya kita untuk Karena rata-rata Kalau anak muda sekarang itu Maunya Makanan yang praktis gitu ya Nah kemudian Bagaimana caranya Menaikan keladi ini Supaya diminati banyak orang Kalau mungkin Orang yang sudah biasa Makan keladi rebus aja tuh Itu tuh bergizi Sebenarnya Gizinya tuh banyak Kalau keladi Nah kalau anak muda Disuruh makan keladi doang Pasti lebih milih Makanan yang lain Nah Inovasinya kami ini Bagaimana supaya Keladi ini tetap menjadi Ciri khasnya Papua Dan disukai banyak Orang khususnya di kalangan Mulai dari anak-anak Sampai orang tua Wah luar biasa Ini dari cara menjelaskan Ini saya sudah yakin Ini aura-aura juara satu Sudah terlihat Kawan muda Luar biasa Saya membayangkan lagi Teman-teman presentasi Selama 10 menit Kemudian ada Layar begitu ya Terus dihadapan 500 orang Itu kayak yang Biasanya kita lihat di Youtube Ted Talks gitu Terus kayak mereka menjelaskan Saya membayangkan Sekeren apa sih teman-teman Waktu di panggung Luar biasa Kalau Kak Flanklin Melanjutkan yang tadi Bagaimana sih Apa yang membuat Kak Flanklin Dan tim bisa menang Dalam Juara empat Tidak tanggung-tanggung Proposal pilihan Silahkan Jadi mungkin dari itu Pertama Kalau kita mengikuti Lomba-lomba seperti ini Kita harus memperhatikan Dia punya Skema penulisannya Jadi harus sesuai dengan Template begitu ya Template yang sudah mereka siapkan Jangan sampai Ada yang kita kurang Terus dari itu Kata-kata yang Diproposalnya itu Kita gunakan Kata-kata yang Padat dan jelas Dan juga Itu juga menarik mereka Agar mereka Mempunyai Pandangan bahwa Oh ini dia punya Bisnis planenya ini Mempunyai peluang Kedepannya Seperti itu Oke luar biasa Berarti memang Memang betul sudah sih Tidak salah sudah Mereka memilih Para juara ini Karena memang Semuanya itu Diperhatikan begitu ya Jadi Kak Flanklin ini Kayaknya sudah pro Kapan dalam penulisan proposal Luar biasa Nah kemudian Bagaimana sih Setelah Waktu pengumuman Gimana tuh Apakah sudah memang Ini saya pasti juara satu Ini saya pasti juara empat Gimana tuh Kak Fika Kalau pengumuman itu kan Finalisnya kan ada lima ya Lima Nah itu Berarti kita Tinggal nungguin Juara satu Sampai lima Itu diumumin dari Juara lima dulu Sampai juara satu Nah setelah diumumin kan Dari juara lima Sampai juara dua Berarti tinggal saya sendiri nih Oh berarti saya sudah Oh gitu Ini tinggal saya Berarti saya yang ini Gimana tuh perasanya Pasti dipanggil Ya pasti bahagia Bahagia Ternyata Oh usahanya saya Tidak sia-sia gitu loh Ternyata Sesuatu hal itu Perlu dicoba Karena Sesuai usahanya kita Ya pasti Tidak akan sia-sia Akan ada hasilnya Benar Luar biasa kita Beri kasih keputangan Untuk Kak Fika dan tim Dan selanjutnya Kak Fenglin Gimana tuh Waktu dipanggil Perasanya gimana tuh Mau nangis Atau sudah tidak bisa bergerak lagi Gimana tuh perasanya Jadi waktu dipanggil Sebelum mereka panggil Itu kan Mereka sudah kasih Kita briefing Oke Katanya Nanti untuk yang Lima finalis Itu perwakilannya bisa berdiri dulu Oke baik Jadi makin gugup Terima kasih Karena dapat hasil yang terbaik Hasil yang terbaik Oh luar biasa Luar biasa Dan ini juga dapat hadiah Begitu ya Iya Dapat hadiah Boleh disputin Nah hadiahnya berapa Supaya memacu semangat Tapi luar biasa Kawan muda Ini para juara Berangkat ke Manokwari Mungkin tidak berpikir Kalau mereka bisa menang Tapi akhirnya Mereka bisa mendapatkan Posisi-posisi juara itu Baik selanjutnya Mungkin yang terakhir Teman-teman bisa memberikan Kata-kata motivasi Untuk kawan muda Mungkin untuk teman-teman Yang apa Di semester bawah Mungkin mau coba Begitu bisa diberikan Kata-kata motivasi Dari mereka Kak Franklin silahkan Kalau dari saya Mungkin kata-kata motivasi Untuk teman-teman semua Jangan kita Jenu-jenu Untuk mencoba Atau mengikuti Setiap lomba Yang dibagikan oleh kita Punya Bapak Ibu dosen Mungkin kalau Lomba yang pertama Kita tidak lolos Mungkin kita masih bisa mencoba Di lomba-lomba yang berikutnya Dan yang paling penting Kita harus memperhatikan Dia punya Skema penulisan Daripada Tempat Daripada lomba tersebut Agar kita bisa lolos Luar biasa kita harus mencoba Untuk Kak Franklin dan tim Selanjutnya Kak Vika silahkan Seperti yang disampaikan Kak Franklin Dimana kita harus Selalu mencoba ya Khususnya teman-teman Yang masih di semester bawah Mendapatkan hasil itu Tidak langsung ya teman-teman Jadi Terkhususnya kami sendiri itu Udah beberapa kali Mencoba beberapa lomba Tapi memang mungkin Rezekinya disini ya Dan jadi mahasiswa itu juga Jangan hanya kupu-kupu ya Kulia pulang Kulia pulang Jadi dicoba segala hal Seperti yang disampaikan Misalnya kalau kita tidak Disampaikan sama dosen Ya kita cari tahu sendiri Kebetulan karena dosen kami Apa ya Care terhadap mahasiswanya Apalagi ini terkait prestasi Jadi kita tuh selalu didorong Ayo ikut ini Ayo ikut ini Seperti itu Jadi mahasiswa itu Sebenarnya adalah Salah satu privilege ya Karena tidak semua orang Bisa di posisi itu Nah itu juga menjadi Peluang bagi kita Walaupun menjadi mahasiswa itu Melalui banyak kerintangan Tidak mudah seperti di FTP-FTP yang Kemudian nongkrong dan lain-lain Jadi bagaimana caranya Kita memanfaatkan Kesempatan itu Seperti kata Tan Malaka itu Terbentur, terbentur, terbentur Lalu terbentur Luar biasa kita kasih tepuk tangan dulu Untuk Kak Vika, Kak Franklin Luar biasa kawan muda Jadi memang untuk program-program seperti ini tuh ada Dia punya tips and trick Kemudian kita juga memang harus terus mencoba Jadi kalau misalnya kawan muda ikut Terus gagal satu kali Jangan langsung galau gitu ya Coba lagi yang lain Nah itu adalah mental juara Itu tidak pernah berhenti untuk mencoba sampai berhasil Luar biasa kawan muda Mungkin itu saja untuk podcast hari ini Terima kasih sudah datang Kak Vika, Kak Franklin Semoga kita nantikan juga ya episode-episode selanjutnya Dengan para juara lainnya Sampai bertemu Bye-bye Wuhu Terima kasih.